Halo para pecinta battle through the heavens dimanapun kalian berada Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan Kuilah tanpa berlama-lama lagi kita kancutkan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan pertempuran Xiaoyan melawan Wu Tai yang pada saat ini terlihat imbang Xiaoyan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya dan Xiaoyan tidak ingin lagi membuang waktu bersama dengan Wu Tai Orijin Ki yang agung pada saat ini tiba-tiba melonjak dengan ganas Di dalam kehampaan siluet kaki yang besar pada saat ini seketika memadat Wu Tai tiba-tiba mengangkat kelapanya dan melihat siluet besar yang sedang menuju ke arahnya Detak jantungnya tiba-tiba mulai berdetak kencang begitu rasa penindasan yang kuat ini menyelimuti seluruh tubuhnya Mata Wu Tai terlihat suram dan sosoknya pada saat ini segera berkata apakah ini adalah kekuatan kartu trup Xiaoyan Bagaimanapun karena ia tidak bisa membawa Xiaoyan hidup-hidup maka dalam keadaan mokat juga sepertinya sama saja Begitu selesai berbicara pada saat ini dalam sekejap mata energi hitam segera menutupi separuh langit Energi hitam ini juga lanjut mulai memadat Jika diperhatikan lebih dekat terlihat energi hitam ini berubah menjadi banyak wajah dengan jeritan yang nyaring Jumlah dari wajah ini benar-benar tak terhitung jumlahnya Begitu Xiaoyan melihat energi hitam di seluruh langit Xiaoyan menyadari mengapa energi hitam Wu Tai ini begitu aneh Xiaoyan mengerti bahwa energi hitam ini semuanya adalah roh jahat dan hantu dan mereka semua dipenuhi dengan energi kebencian Wu Tai pada saat ini mengeluarkan kartu trup terkuatnya untuk berhadapan dengan kekuatan serangan dari Xiaoyan Begitu wajah-wajah ini keluar dari seluruh tubuh Wu Tai Tubuhnya tampak seperti sebuah wadah yang menampung banyak jiwa yang tak terhitung jumlahnya Melihat hal ini, sosok-sosok yang menyaksikan pertempuran juga pada saat ini benar-benar terjengang Salah seorang di antara mereka pada saat ini segera berkata bahwa dikabarkan teknik ini memiliki 12 teknik Masing-masing tekniknya sangat kuat dan ia cukup beruntung bisa melihat teknik tersebut Kekuatan dari teknik ini juga sangat terkenal dan gerakan ini merupakan kartu trup yang mutlak Tidak peduli seberapa kuat orang yang berhadapan dengan teknik tersebut Ia benar-benar mungkin akan sangat sulit untuk melawannya Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan pada saat ini menggertakan giginya Xiaoyan mengeluarkan teknik 7 langkah mengejutkan dan pada saat ini segera melesatkan teknik tersebut Langkah pertama pada saat ini dilesatkan oleh Xiaoyan dan bayangan kaki seketika menghantam ke arah bayangan hitam Sosok-sosok wajah yang terlihat garang pada saat ini seketika berpencar ketika bersentuhan dengan serangan Xiaoyan Wajah-wajah ini seketika menggerogoti serangan Xiaoyan hingga hancur berkeping-keping Xiaoyan sedikit mengerutkan kening begitu melihat adegan ini dan Xiaoyan kembali melangkah maju Setelah jeda sejenak, Xiaoyan segera mengambil dua langkah tanpa ragu-ragu Langkah kedua dan ketiga Xiaoyan pada saat ini seketika mendarat satu demi satu Kabut hitam juga pada saat ini masih terus meluas dan mutai masih terus-menerus membuka tangannya Kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya terus mengalir seolah-olah mereka pada saat ini tidak berniat berhenti Xiaoyan juga pada saat ini mengerutkan kening karena kekuatan dari serangan ini benar-benar merupakan serangan terkuat yang pernah dilihat oleh Xiaoyan Xiaoyan, ledakan pada saat ini seketika terjadi dengan beberapa kabut hitam yang melonjak ke segala arah Setelah beberapa saat kabut hitam yang terdiri dari wajah-wajah ini seketika kembali melesat menuju ke arah langkah yang dilesatkan oleh Xiaoyan Wu Tai juga pada saat ini tertawa terbahak-bahak dan lanjut bertanya apakah ini adalah kartu trup Xiaoyan Mengapa kartu trup ini benar-benar begitu rentan dan jika begitu permasalahannya Xiaoyan benar-benar akan segera mokat di bawah serangan dari Wu Tai Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menggertakan giginya karena krisis hidup dan mati tiba-tiba menyelimuti Xiaoyan Kartu trup Wu Tai ini benar-benar diluar dugaan dari Xiaoyan Namun Xiaoyan pada saat ini baru mengungkapkan langkah ketiga dari teknik tujuh langkah mengejutkan Sesaat kemudian tiba-tiba Lautan Guntur seluas 90.000 meter persegi meletus di tubuh Xiaoyan Langkah kaki Xiaoyan kembali tenggelam dan pada saat ini Xiaoyan segera mengeluarkan langkah keempat Langkah kaki besar pada saat ini segera kembali muncul di udara Keduanya kembali berbenturan satu sama lain dan banyak ledakan pada saat ini seketika terjadi Di bawah jejak kaki yang besar ini jiwa-jiwa yang melesat dari bayangan hitam pada saat ini terlihat terguncang Tetapi mereka masih terus berlari maju untuk menyelimuti serangan yang dilesatkan oleh Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini juga kembali mengerutkan kening dan berpikir mungkinkah Xiaoyan harus menggunakan langkah kelima Langkah keempat ini masih bisa ditanggung oleh kekuatan fisik Xiaoyan Namun Xiaoyan khawatir jika Xiaoyan harus menggunakan langkah kelima Xiaoyan perlu meminjam kekuatan fisik yang dimiliki oleh klon iblis keabadian Namun jika Xiaoyan menggunakan klon iblis keabadian Sepertinya Xiaoyan hanya perlu memerintahkannya untuk berhadapan dengan serangan dari Wutai Memikirkan semuanya hingga di titik ini Xiaoyan pada akhirnya hanya bisa membiarkan klon iblis keabadian muncul Ledakan pada akhirnya segera kembali terjadi dengan serangan langkah keempat Xiaoyan yang pada saat ini kembali dihancurkan Untuk sesaat Wutai kembali tertawa terbahak-bahak karena menurutnya kartu trup Xiaoyan ini sedikit lemah Sosoknya lanjut berteriak bahwa metode ini diciptakan oleh dewa jahat Ia benar-benar tidak pernah menyangka bahwa suatu hari nanti ia akan bisa menggunakan trik dari dewa jahat Untuk menghabisi reinkarnasi dewa jahat Sementara itu di sisi lain Xiaoyan masih memiliki ekspresi tenang dan tidak menunjukkan tanda-tanda kepanikan Melihat penampilan tenang dari Xiaoyan Wutai pada saat ini seketika menyipitkan matanya Wutai sebenarnya takut bahwa Xiaoyan pada saat ini akan masih memiliki kartu trup lainnya Oleh karena itu sosoknya bergegas segera melesatkan kekuatan dari kabut hitam Sosoknya juga berteriak kepada Xiaoyan agar Xiaoyan pada saat ini segera pergi ke neraka Begitu bayangan hitam ini mendekat, Xiaoyan pada saat ini sedikit mundur Bersamaan dengan hal tersebut tiba-tiba Wutai melihat sesosok tubuh yang muncul di hadapan Xiaoyan Aura yang kuat juga seketika memenuhi udara dan banyak kabut hitam pada saat ini dengan cepat benar-benar terhenti Mata Wutai juga sedikit menyipit ketika melihat sosok yang baru saja muncul Ia tidak bisa merasakan fluktuasi orijin ki dari sosok yang berada di hadapan Xiaoyan Namun meskipun begitu rasa penindasan yang melonjak pada saat ini bisa dirasakan oleh Wutai Sementara itu kembali ke klon iblis keabadian yang pada saat ini seketika mengambil ancang-ancang Sosoknya mengencangkan kelima jarinya dan guntur hitam pada saat ini tiba-tiba memenuhi lengannya Ketika Wutai melihat guntur hitam tersebut Wutai pada saat ini kembali dikejutkan Hal itu dikarenakan Wutai telah melihat guntur hitam ini sebelumnya di dalam kompetisi Guntur hitam inilah yang membuatnya merasa tidak berdaya Namun di bawah tatapan Wutai yang terkejut sosok tanpa fluktuasi orijin ki pada akhirnya segera meninju ke arah kabut hitam Ledakan dahsyat pada saat ini segera terjadi dengan pukulan yang tampak tidak berbahaya yang benar-benar meletus Guntur hitam juga pada saat ini langsung meledak dan dalam sekejap mata Bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya benar-benar berubah menjadi ketiadaan Kabut hitam hilang sepenuhnya di bawah pukulan ini dan mata Wutai pada saat ini tiba-tiba menyusut Sosoknya tidak menyangka bahwa teknik yang ia banggakan ini benar-benar akan dipatahkan oleh satu pukulan Wutai pada akhirnya sedikit bergumam bahwa kekuatan dari sosok ini benar-benar sangat kuat Sepertinya ia hanya bisa menggunakan rencana cadangan Sosok Wutai pun seketika berbalik dan siap untuk melarikan diri dari tempat ini Melihat hal tersebut Xiaoyan pun tersenyum dan berkata bahwa pertempuran baru saja dimulai Apakah Wutai pada saat ini benar-benar ingin pergi? Setelah selesai berbicara, klon iblis keabadian pada saat ini seketika langsung mengejar ke arah Wutai Sementara itu Wutai pada saat ini mengerutkan kening dan diam-diam bergumam di dalam hatinya Wutai berkata bahwa ini benar-benar sungguh sangat sial Ia benar-benar lupa bahwa keahlian terbaik dari dewa jahat adalah memiliki banyak klon Sepertinya sosok yang baru saja menghancurkan serangan Wutai adalah klon dari dewa jahat Virasat buruk pada saat ini muncul di dalam hati Wutai Tidak hanya klon iblis keabadian yang mengejarnya Tetapi Xiaoyan juga pada saat ini bergegas menuju ke arah Wutai Wutai pada saat ini berusaha secepat mungkin untuk meninggalkan klon iblis keabadian Jika Wutai terus bergerak maju maka Wutai akan sepenuhnya meninggalkan istana ramuan Dan memasuki lautan kehampaan Namun apa yang tidak diketahui oleh Wutai adalah Kecepatan dari klon iblis keabadian jelas lebih cepat daripada Wutai Oleh karena itu dapat dengan mudah bagi klon iblis keabadian pada saat ini untuk mengejar Wutai Sementara itu di sisi lain Xiaoyan tidak berniat untuk menghabisi Wutai Xiaoyan masih ingin belajar lebih banyak tentang mansion surgawi dari Wutai Kekuatan ini sepertinya ada hubungannya dengan dewa jahat Dan baru saja Wutai berkata teknik yang ia keluarkan diciptakan oleh dewa jahat Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini ingin tahu apa hubungan diantara dewa jahat dengan mansion surgawi Pada akhirnya klon iblis keabadian pada saat ini segera menghalangi jalur pelarian dari Wutai Namun bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini tiba-tiba seberkas cahaya hitam melonjak dari tubuh Wutai Xiaoyan juga pada saat ini terkejut merasakan cahaya dingin yang bergerak menuju ke arah klon iblis keabadian Bersamaan dengan hal tersebut klon iblis keabadian pada saat ini segera berniat untuk melepaskan tinjunya berhadapan dengan cahaya hitam Namun pada akhirnya klon iblis keabadian tidak bisa bergerak dan mengalami stagnasi Wutai juga mengambil kesempatan ini untuk menjauhkan dirinya dari klon iblis keabadian Pada saat yang sama pada saat ini sebuah suara tiba-tiba terdengar perlahan Suara tersebut bertanya mengapa Wutai terlihat begitu memalukan Mengikuti arah suara ini pada saat ini terlihat dua sosok muncul di hadapan Wutai Seorang pria dan seorang wanita pada saat ini memancarkan gelombang aura yang kuat Setelah melihat keduanya kepanaikan di wajah Wutai pada saat ini akhirnya sedikit meredah Wutai pada akhirnya lanjut berkata kepada dua sosok yang bernama Zuokiyu dan Chowiyu Wutai menjelaskan agar mereka berhati-hati karena orang ini adalah reinkarnasi dari dewa jahat Mereka harus segera bergabung untuk bisa mengalahkan sosok ini Keduanya pada saat ini sedikit terkejut dan tanpa sadar berkata serempak apakah itu adalah reinkarnasi dewa jahat Keduanya seketika melihat ke arah wujud asli dari Xiaoyan dan klon iblis keabadian yang pada akhirnya melepaskan diri dan muncul di samping Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini mengerutkan kening menatap ke arah dua sosok yang baru saja muncul Kedua orang yang bernama Zuokiyu dan Chowiyu ini terlihat seperti orang biasa Namun mata mereka sama dengan Wutai dengan keduanya yang tidak memiliki pupil dan seluruh matanya berwarna putih Terlebih lagi begitu Xiaoyan melepaskan kekuatan jiwanya Xiaoyan tidak bisa merasakan aura jiwa pada mereka berdua Xiaoyan pada akhirnya tiba-tiba memiliki pertanyaan di dalam hatinya mengapa mereka tidak memiliki jiwa Xiaoyan pada akhirnya semakin pemasaran dengan hal ini namun Xiaoyan menyadari bahwa pertempuran dihadapannya jelas tidak bisa dihindari Tetapi meskipun begitu sungguh sangat beruntung karena hanya ada tiga orang yang pada saat ini harus dihadapi oleh Xiaoyan Pada saat ini klon iblis keabadian telah pulih hingga 90% dan kekuatan Lei Ji juga telah mencapai tahap menengah dogat bintang 6 Meskipun kekuatan jiwa memiliki pengaruh kecil tetapi api dan guntur adalah kartu trup mutak bagi Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya memandang ke arah mereka bertiga dan bergumam bahwa ini sudah cukup Sementara itu di sisi lain Suwokyu dan Chowyu memandang ke arah Wutai dengan ekspresi muram Salah seorang di antara mereka segera berkata kepada Wutai bahwa ini adalah permasalahan yang besar Mengapa Wutai tidak memberi tahu mansion surgawi tepat waktu? Bagaimana mungkin mereka akan bisa melawan reinkarnasi dari dewa jahat? Wutai tiba-tiba menyipitkan matanya ketika menatap ke arah mereka berdua dan bertanya apakah mereka tidak ingin menembus jiwa mereka? Jika mereka membiarkan hantu roh lain mengetahuinya dan menangkap reinkarnasi dari dewa jahat Mungkinkah mereka akan memiliki kesempatan untuk bisa menembus jiwa masing-masing? Terlebih lagi reinkarnasi dari dewa jahat ini juga tidak begitu kuat sehingga mereka akan bisa melawannya Selama mereka bergabung mereka akan dapat dengan mudah menghancurkannya Keduanya seketika tercengang mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Wutai Keduanya pada akhirnya lanjut menatap ke arah Xiaoyan dan klon iblis keabadian Mereka juga segera mengenali logo yang pada saat ini terpampang di antara Alice Xiaoyan Sementara itu Wutai pada saat ini kembali berbicara dengan serius kepada keduanya Wutai menjelaskan bahwa dewa jahat pandai dalam seni pembentukan klon Yang disebelahnya sepertinya adalah klon asli dari sosok tersebut Kekuatan fisiknya sangat kuat tetapi mereka pasti akan bisa menghabisinya bersama-sama Baik Zuo, Kiyu, dan Cao Yu pada saat ini saling memandang dengan mata mereka yang perlahan-man jadi gelap Zuo, Kiyu pada akhirnya segera bertanya kepada Wutai seberapa yakinkah Wutai Wutai sedikit terdiam karena ia tidak mengetahui kekuatan pasti dari klon iblis keabadian milik Xiaoyan Oleh karena itu sosoknya hanya bisa memberikan perkiraan kasar dan berkata bahwa ia memiliki keyakinan 50% Mendengar apa yang dikatakan oleh Wutai pada akhirnya sosok Zuo, Kiyu segera berkata jika begitu maka mereka harus mencobanya Dengan identitas dari dewa jahat dan jika mereka bisa menangkap atau membunuhnya Raja Ruh pasti akan memberikan hadiah kepada mereka dan jiwa mereka akan dibebaskan Sementara itu di sisi lain Xiaoyan yang menatap ke arah ketiganya yang sedang berdiskusi pada saat ini segera berbicara dengan nada meledek Xiaoyan berkata apakah mereka semua pada saat ini telah selesai berdiskusi Tampaknya mereka benar-benar tidak bisa menghormati lawan yang berada di hadapan mereka Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, sosok Zuo, Kiyu pada saat ini tiba-tiba mendengus dingin Niat membunuh terpancar dari tubuhnya ketika ia berkata bahwa reinkarnasi dari dewa jahat akan segala mokat Bersamaan dengan hal tersebut pada saat yang sama Pada saat ini dua sosok yang baru saja datang tiba-tiba dipenuhi dengan Origin Ki Kekuatan mereka juga benar-benar telah mencapai level dari dogat bintang tujuh Origin Ki mereka bahkan lebih kuat daripada Wu Tai hingga mencapai 36 bintang di lautan bintang masing-masing Melihat ketiganya yang pada saat ini bersiap, Xiaoyan lanjut bertanya apakah mereka benar-benar akan menindas seseorang dengan jumlah Mereka benar-benar tidak tahu malu tetapi meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini akan menemani mereka bertiga sampai akhir Menanggapi apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ketiganya pada saat ini seolah-olah budek dan tidak bisa mendengar Zuo Kiyu pada saat ini segera berteriak dengan marah bahwa mereka harus menghabisi orang ini secepat mungkin Ketiganya pada akhirnya segera melesat pada saat yang bersamaan untuk menyerang Xiaoyan Dengan kekuatan mereka masing-masing Sementara itu Xiaoyan pada saat ini sedikit mundur dan Xiaoyan memutuskan untuk menghadapi mereka dengan klon iblis keabadian Di sisi lain, Zuo Kiyu pada saat ini berteriak dengan marah ketika mengeluarkan teknik tingkat di tangan iblis guntur Kelima jarinya berubah menjadi cakar dan fluktuasi aura yang kuat segera terpancar dari telapak tangannya Begitu ia meraung pada saat ini sesosok raja iblis besar muncul di belakangnya Menghadapi serangan dari Zuo Kiyu pada saat ini klon iblis keabadian bergegas maju Tinju yang tanpa gerakan mewah pada saat ini benar-benar segera dilesatkan ke arah Zuo Kiyu Benturan pada akhirnya segera terjadi ketika tinju dari klon iblis keabadian bertemu dengan telapak tangan dari Zuo Kiyu Zuo Kiyu pada saat ini tiba-tiba berhenti dan bersamaan dengan hal tersebut Terdengar suara retakan dari tangannya dan tubuhnya seketika terlempar mundur dengan keras Sementara itu Wu Tai dan Cao Yu juga pada saat ini mendekat bersama-sama menyerang ke arah klon iblis keabadian Hasil dari kedua serangan yang masih sama dengan Zuo Kiyu Mereka semua terlempar mundur di hadapan kekuatan absolut tinju klon iblis keabadian Tanpa konfrontasi apapun ketiganya pada saat ini benar-benar tampak rentan di hadapan klon iblis keabadian Ketiganya pada saat ini menggertakkan giginya sambil menyipitkan mata masing-masing menatap ke arah klon iblis keabadian Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening Meskipun klon iblis keabadian pada saat ini benar-benar sangat kuat Tetapi karena tidak adanya Orijinki maka ia benar-benar menghabiskan kekuatan guntur untuk peningkatan kekuatannya Dengan begitu semakin lama di dalam pertempuran kekuatan dari klon iblis keabadian semakin lama juga semakin melemah Jika pertarungan ini terus berlanjut maka kekuatan fisik dari klon iblis keabadian akan dengan cepat habis Namun tentu saja meskipun begitu jika teknik pembentukan kehidupan digunakan oleh Xiaoyan Dengan Xiaoyan yang menggabungkan tubuhnya Permasalahan seperti itu akan dapat teratasi Xiaoyan memiliki Orijinki yang sangat banyak Sementara klon iblis keabadian memiliki kekuatan fisik yang tak terkalahkan Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas Dan pada saat ini kembali fokus pada dua sosok yang menatap ke arah klon iblis keabadian Di sisi lain ketika mereka bertiga benar-benar dipukul mundur oleh klon iblis keabadian Mereka pada saat ini sama sekali tidak berani bergerak maju Sebaliknya mereka berubah menjadi tiga pelangi cahaya dan melarikan diri Xiaoyan mengerutkan kening ketika melihat hal ini Karena ketiga sosok tersebut benar-benar dengan cepat tersapu ke arah yang jauh Klon iblis keabadian juga pada saat ini melesat berniat untuk mengejar mereka Namun bahtera mereka berada di kehampaan dan ketiganya bergegas ke dalam kehampaan Dan melarikan diri dalam sekejap menggunakan bahtera Ketiganya menyadari bahwa mereka benar-benar tidak akan bisa berhadapan dengan klon iblis keabadian Oleh karena itu mereka hanya bisa mencoba yang terbaik untuk melarikan diri dari klon iblis keabadian Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini menghelak nafas melihat ketiga sosok yang benar-benar menghilang Xiaoyan segera memanggil klon iblis keabadian untuk kembali Xiaoyan pada saat ini menghelak nafas dan bergumam bahwa sekarang selain dari aliansi dosyan Ada juga musuh kuat yang berasal dari mansion surgawi Di satu sisi adalah yang mulia sementara di sisi lain adalah dewa jahat dan situasinya benar-benar akan menjadi semakin sulit Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini menghelak nafas Lei Ji pada akhirnya segera mendekati Xiaoyan dan mulai berbicara Lei Ji bertanya apa yang harus dilakukan dengan mereka berempat Xiaoyan seketika menoleh menatap ke arah Sumedan yang lainnya yang pada saat ini diikat oleh tali guntur yang dibentuk oleh Lei Ji Xiaoyan pada saat ini melambaikan tangannya ketika melihat ke arah empat sosok ini Meskipun mereka berempat terpaksa melakukannya Mereka benar-benar dipenuhi dengan kebencian Namun Xiaoyan juga pada saat ini tidak ingin menghabisi mereka dengan begitu mudah Xiaoyan pada akhirnya segera berkata kepada Lei Ji agar mereka membiarkan orang-orang ini pergi Racun api telah menyerap ke dalam tubuh dan jiwa mereka dan racun api ini tidak memiliki obat Oleh karena itu mereka akan disiksa selama tahun-tahun terakhir di hidup masing-masing Lei Ji pada saat ini mengangguk dan memandangi titik-titik api yang menjalar di wajah keempat sosok tersebut Lei Ji bisa merasakan seolah-olah ada aura kematian yang menyelimuti mereka Pada akhirnya dengan pemikiran dari Lei Ji Guntur yang mengikat mereka dengan cepat menghilang Mereka pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit setelah tertahan oleh Lei Ji Shumei juga awalnya berpikir bahwa meskipun mereka tidak terkalahkan Xiaoyan dan yang lainnya pasti tidak akan bisa pergi hari ini setelah berhadapan dengan Wu Tai Namun tampaknya kekuatan Xiaoyan ini benar-benar jauh melebihi majidasi dari Shumei Baru setelah ia melihat tubuh fisik yang kuat dari klon iblis keabadian Shumei mengerti mengapa Xiaoyan membutuhkan begitu banyak pil pembentuk tubuh fisik Seperti yang ia duga sebelumnya Seseorang dengan tubuh fisik yang kuat pasti sedang terluka parah Namun begitu klon iblis keabadian muncul Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan ini benar-benar jauh lebih besar daripada apa yang dibayangkan oleh Shumei Di sisi lain pada saat ini klon iblis keabadian segera kembali memasuki cincin penyimpanan luar angkasa Xiaoyan juga pada saat ini bahkan tidak menoleh ke arah Shumei dan yang lainnya Xiaoyan segera bergegas menuju ke Fearless Arc dan memerintahkan Dingyue untuk melepaskan Fearless Arc pada posisi kecepatan tercepatnya Kelompok Xiaoyan pun pada akhirnya dengan cepat pergi dan begitu melintasi ke kehampaan Jian Su dan Bu Zhen yang bersembunyi di kehampaan pada saat ini segera ikut menaiki Fearless Arc dan mereka segera menuju ke arah surga pembunuhan Sementara itu setelah kepergian Xiaoyan pada saat ini terlihat sebuah bahtera perlahan berlayar keluar dari kehampaan Ini adalah bahtera dari kelompok Wu Tai yang baru saja melarikan diri Mereka sebenarnya berpura-pura melarikan diri karena mereka masih harus pergi ke Istana Ramuan untuk mencari tahu detail dari Xiaoyan Wu Tai dan yang lainnya pada akhirnya tiba-tiba menoleh menetap ke arah Shumei dan yang lainnya Zuo Kiyo pada saat ini segera berkata kepada Wu Tai agar mereka segera mengirim pesan kepada mansion surgawi Mereka harus memantau pergerakan dari bahtera yang baru saja dinaiki oleh reinkarnasi dari dewa jahat Selama mereka masih berada di kehampaan selatan mereka akan bisa untuk ditemukan Terlebih lagi ada tanda di dahi orang tersebut yang memudahkan mereka untuk mengidentifikasi dewa jahat Kekuatan klon yang berada di sampingnya juga benar-benar sangat kuat dan setidaknya hanya dogat bintang 8 atau bahkan lebih kuat yang bisa berhadapan dengannya Menanggapi hal tersebut Wu Tai pada saat ini sedikit mengerutkan keningnya dan bergumam bahwa jika mereka memberitahu mansion surgawi Mereka tentu saja tidak akan mendapatkan apapun di dalam proses penangkapan ini Setelah berita ini bocor akan banyak orang kuat lainnya yang mengerumuni kelompok mereka Dengan begitu apakah mereka bertiga akan bisa memiliki kesempatan untuk menangkap reinkarnasi dewa jahat Menanggapi apa yang dikatakan oleh Wu Tai, Zuo Kiyo pada saat ini sedikit menyipitkan matanya Sosoknya lanjut berkata justru karena itu mereka harus memberitahu orang-orang yang lebih kuat Apakah menurut Wu Tai dengan kekuatan mereka, mereka akan bisa memiliki peluang untuk menghancurkan reinkarnasi dewa jahat Menanggapi apa yang dikatakan oleh Zuo Kiyo Wu Tai pada saat ini sedikit terdiam Namun setelah beberapa saat Wu Tai pada saat ini segera teringat pada kakak tertua dari Chow Yu Wu Tai akhirnya bertanya bukankah Chow Yu memiliki saudara lelaki-laki Selain itu ia mendengar bahwa saudara lelakinya telah menerobos tingkat dogat bintang 8 Jika ia maju maka ia pasti akan menjatuhkan sosok tersebut Mendengar apa yang dikatakan oleh Wu Tai, Chow Yu dan Zuo Kiyo pada saat ini tertegun sejenak Sesaat kemudian Zuo Kiyo tiba-tiba berkata dengan marah apakah yang dibicarakan oleh Wu Tai adalah Chow Ge Pria itu benar-benar sangat kejam dan meskipun mereka berhasil mengajaknya bekerja sama Mereka mungkin akan dibantai oleh sosoknya untuk mendapatkan pujian karena telah menghabisi dewa jahat Wu Tai pada saat ini sedikit tersenyum dan lanjut berkata bahwa mereka tidak perlu khawatir Bukankah disini ada Chow Yu dan dengan keberadaan dari Chow Yu Ia tidak akan berani bertindak jika Chow Yu tidak mengizinkannya Ia pada saat ini ingin bertanya kepada mereka pernahkah mereka melihat Chow Ge yang tidak menuruti permintaan dari Chow Yu Mendengar hal tersebut Zuo Kiyo pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya menganggukkan kelapa Ketiganya pada akhirnya segera merumuskan rencana apa yang akan mereka lanjutkan selanjutnya Mereka juga pada saat ini melakukan pencarian jiwa terhadap kelompok Sumai dan yang lainnya Sumai yang telah terkena bintik api pada saat ini kondisinya benar-benar menjadi semakin memburuk Namun setelah beberapa saat melakukan pencarian jiwa Ketiga kelompok Wu Tai pada saat ini tidak mendapatkan informasi yang penting Mereka juga bahkan tidak mengetahui arah kemana Chow Yan berada dan apa yang pada saat ini sedang dicari oleh Chow Yan Namun meskipun begitu mereka pada saat ini segera bergegas menuju ke arah dimana Chow Yan pergi Chow Yu juga pada saat ini segera memberikan informasi yang memerintahkan Chow Ge untuk segera datang menemuinya Sementara itu di Fearless Arc Chow Yan pada saat ini sedang duduk bersila di dalam ruangan 50 tahun waktu yang perlu mereka tempuh pada saat ini bukanlah waktu yang lama atau singkat Chow Yan pada saat ini memasuki pagoda pemurnian dan terus meningkatkan kekuatannya karena khawatir dengan surga pembunuhan Chow Yan berpikir bahwa sepertinya apa yang ditakutkan oleh Wu Tian Yu benar-benar akan segera terbukti Di dalam pagoda pemurnian pada akhirnya Chow Yan segera memanggil Zhan Lao Chow Yan bertanya kepada Zhan Lao apakah Zhan Lao tahu mengenai mansion surgawi Chow Yan pada saat ini menjadi tertarik dengan kekuatan dari mansion surgawi dari Wu Tai dan yang lainnya Chow Yan bisa merasakan bahwa mansion rumah surgawi tampaknya lebih kuat daripada aliansi dosian Oleh karena itu Chow Yan pada saat ini harus menyekilikidikinya dengan pasti Sementara itu suara Zhan Lao pada akhirnya terdengar setelah Zhan Lao mengajukan pertanyaan Zhan Lao menjelaskan bahwa yang mulia mendirikan aliansi dosian Sementara dewa jahat mendirikan mansion surgawi atau istana surga dan manusia Namun seiring berjalannya waktu kepemilikannya pada saat itu telah lama berubah Selain itu sangat jelas terlihat bahwa penampilan Chow Yan yang telah terungkap Dapat dikatakan menjadi duri ketakutan terbesar bagi keduanya Chow Yan pada saat ini seketika terkejut dan tanpa sadar bertanya Apakah mansion surgawi diciptakan oleh dewa jahat Jika begitu permasalahannya maka seharusnya mereka menghormati Chow Yan ketika mereka melihat tanda dari dewa jahat Namun pada akhirnya mereka benar-benar mati-matian berniat untuk menghabisi Chow Yan Melihat kebingungan dari Chow Yan Zhan Lao pada saat ini lanjut mulai menjelaskan kau pada Chow Yan Zhan Lao berkata bahwa semuanya seperti apa yang baru saja dikatakan oleh Zhan Lao Kekuatan ini telah berganti pemilik sejak lama Dan bagaimana mungkin pemilik baru bisa membiarkan pemilik lama berkeliaran dan bertahan Oleh karena itu sejauh yang ia tahu sejak keberadaan dewa jahat menghilang Sepertinya ia telah kehilangan hak untuk mengendalikan mansion surgawi ini Chow Yan pada akhirnya menganggukkan kelapanya dan pada saat ini ingin memastikan kepada Zhan Lao Chow Yan berkata mungkinkah mansion surgawi yang diciptakan oleh dewa jahat telah diambil orang lain setelah ia terjatuh Zhan Lao pada saat ini menghelak nafas dan lanjut menjelaskan bahwa ia tidak tahu detail spesifiknya Tetapi yang terpenting adalah keberadaan Xiaoyan telah terungkap Oleh karena itu ia pada saat ini khawatir mansion surgawi tidak akan membiarkan Xiaoyan pergi Xiaoyan pada akhirnya menggertakkan giginya dan pada saat ini berpikir Tampaknya Xiaoyan benar-benar harus segera meningkatkan kekuatannya secepat mungkin Max Fengyan Jelnez Jel cœur Jel Terima kasih.